Guna menghindari penyalahgunaan kedaraan dinas, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memasang stiker logo OPD di setiap mobil dinas. Berikut liputannya. Gebrakan program menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkah terus dicanangkan. Pada kepemimpinan Bupati Anwar Sadat dan Hairan, terus dilakukan baru-baru ini Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat memerintahkan seluruh OPD di lingkupem Kapten Jabbarat untuk memasang stiker logo OPD di setiap kendaraan dinas jenis mobil. Pemasangan stiker logo Pemkap ini guna antisipasi agar mobil dinas tidak disalahgunakan di luar jam kerja ataupun digunakan oleh pihak keluarga pemegang mobil dinas tersebut. Hal ini dikarenakan belakangan kerap ditemukan beberapa mobil dinas diganti platnya menjadi berwarna hitam dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Adanya stiker logo kendaraan mobil dinas ini juga sebagai antisipasi penyalahgunaan mobil dinas di luar jam kerja. Bupati Tanjung Jabung Barat saat dikonfirmasi menjelaskan stiker logo di setiap kendaraan mobil dinas ini sebagai bentuk agar keberadaan mobil dinas dapat diketahui ketika sedang parkir di luar kota Kuala Tungkal. Bahkan kedepannya nanti stiker logo bukan jenis tempel saja namun kendaraan akan dicat sedemikian rupa dan diberi stiker logo OPD serta lambang Pemkap sehingga tidak luntur ketika sering dicuci. Oh ini harapan kami supaya peruntukannya jelas, pemanfaatannya jelas sehingga betul-betul dimanfaatkan bagi untuk menunjang kinerja para OPD kita. Harapannya seperti itu. Jangan sampai hal-hal ini tidak didapat, tidak disalah gunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Nah ini maksud dan tujuan. Sekaligus juga yang kedua untuk menginventarisir kendaraan-kendaraan dinas kita karena kita khawatir nanti ada beberapa kendaraan dinas kita yang hilang atau tidak tahu di mana tempatnya sehingga menyulitkan bentuk inventaris aset yang kita miliki. Anwar berharap semua OPD di lingkup Pemkap Tanjung Jabung Barat dapat memahami menggunakan kendaraan dinas sebagaimana mestinya. Surya Kurniawan, JET TV melaporkan.